Tidaknya pokok ini sudah semuanya. Pak Sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Minko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan. Apapun itu kita koordinasikan, waktu itu Pak Hadi Panglima. Lalu Kapolri-nya ya Pak Sigit sebelum itu, sebelum Pak Sigit Pak Itam. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang itu kalau sama tentara takut dianggap tidak sembahyang. Itu juga rajin sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana, waktunya sholat, sholat. Jadi kesannya bagus lah. Dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas di Kemenkoan. Pak Hadi waktu jadi ini, sempat-sempat pengajaran tanah, sempat rapat juga dengan Pak Menko. Belum ada kesimpulannya, masih berproses. Tapi kasus konkretnya sudah mulai diselesaikan. Kan sudah ada peta jalannya, mana yang selesai bulan ini, mana selesai bulan ini. Kalau yang sudah kita selesaikan, 8 bulan belum diselesaikan, tinggal berapa bulan lagi diselesaikan oleh yang berikutnya. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Tapi semuanya kan terus kita selesaikan, kita jalankan sebaik-baiknya. Apalagi arahan dari ProB tadi sudah bagus sekali. Kita sudah punya gambaran yang bagus. Kain dengan pemusikitas dan juga keamanan di pemilu musikitas? Ya baik, sekarang aman. Ya ini, kondisi ini yang aman. Gak ada masalah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah-tamah. Iya kan. Dan selalu tersenyum menghadapi masalah. Tapi kan saat ini juga bergulir isu soal arket yang akan dinaikkan di DPR. Itu belum ada, itu belum ada. Antisipasinya Pak? Untuk menjolok-joloknya? Ya sesuai dengan tugas pokok dari Kemenku aja nanti. Tapi aman, damai ini yang kita jaga. Ada mayam gak? Ada mayam. Enggak, sudah saya menyapa. Saya sudah tahu Pak Adi sangat cakep untuk melakukan ini semua. Sehingga saya tidak memberi kiatnya, tapi memberi substansi masalahnya tadi. Beliau bisa lebih licah daripada saya nanti. Karena kalau substansinya sudah sampai. Kan gitu Pak ya? Terima kasih. Gitu ya? Cukup ya? Gitu cukup ya? Sudah saya sampaikan tadi. Sudah disampaikan semua. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.